Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kaum muslimin dan muslimat Soimin dan soimat Para pemeriksa langgam aidi Dimanapun berada Alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salat dan salam Buat junjungan kita Nabi besar muhammad Sallallahu alaihi wassalam Hari ini kita sedang melaksanakan Ibadah puasa ramadhan Tepatnya sekarang hari yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan puasa kepada kita Sebagaimana firmannya dalam surah al-Baqarah ayat yang ke-183 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu Kutiba'alaikumusiyam Kama kutiba'ala ladhina minqabalikum La'allakum tattakun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa Di antara nilai-nilai puasa itu Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Kepada para pemirsa langgam Eidi Dengan ibadah puasa Akan meningkatkan kepedulian kita kepada sesama Dengan ibadah puasa Meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada sesama Kenapa? Karena dengan ibadah puasa ini Kita dilatih Berlapar-lapar dan berhaus-haus Sekalipun kita mempunyai Makanan dan minuman Di rumah kita masing-masing Makanan dan minuman yang halal Milik kita sendiri Tapi kita tidak memakannya Karena kepatuhan kita kepada Allah Terasa bagi kita Betapa letih Lemah Lesu Dan lung lainnya kita Melaksanakan ibadah puasa Apalagi sekira-kira Pukul 16 Atau setelah selesai solat asar Ini merupakan ketukan batin bagi diri kita Rupanya Seperti inilah Penderitaan Yang dirasakan oleh saudara-saudara kita Kaum du'afa Kaum fakir dan miskin Yang belum beruntung Namun Kita berpuasa Masih ada batasan waktunya Menunggu saat-saat berbuka Sudah ada makanan dan minuman yang tersedia Sementara Saudara-saudara kita Dari kaum du'afa Fakir dan miskin Kadang mereka makan Kadang tiada Kadang sehari makan Sehari tidak Kadang ada saudara-saudara kita Yang tinggal di bawah kolong-kolong jembatan Dan ada pula saudara-saudara kita Yang tinggal di daerah-daerah konflik Betapa penderitaan mereka Berapa Betapa susahnya mereka Lapar dan haus Tanpa dibatasi oleh waktu Sementara kita berpuasa Dibatasi oleh waktu Dari terbit fajar Sampai terbenam matahari Mudah-mudahan Selepas Ramadan ini Rasa sosial kita Akan semakin meningkat Rasa peduli kita Kepada sesama Akan semakin bagus Kita peduli Kepada anggota keluarga kita Peduli kepada tetangga Peduli kepada masyarakat Peduli kepada orang sekitar kita Karena kita Karena kita sudah merasakan Sudah dilatih Bagaimana rasanya Lapar di dalam bulan Ramadan ini Mudah-mudahan Dengan latihan Ramadan Yang kita laksanakan sekarang Nilai-nilai sosial Dan kepedulian kita Semakin meningkat Jangan Jangan Seperti Tak ada artinya Seperti Kata orang-orang tua Orang tua kita Minyak abih Sambah tak lama Kita sudah bersusah-susah Latihan Berpuasa Demi kepatuhan kita Kepada Allah Tapi nilai-nilainya Tidak bisa kita terapkan Di tengah-tengah masyarakat Jangan kita hanya Berletih-letih saja Tapi Tidak ada manfaatnya Kepada kepribadian kita Mudah-mudahan Dengan Pencerahan yang singkat ini Ada manfaatnya bagi kita Dapat kita syarikan Dalam diri kita Kita patrikan Dalam diri kita Dengan ibadah Ramadan ini Mari semakin peduli Kepada Sesama Demikian Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!